Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Suma salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya Untuk kali ini kita akan unboxing ini sarung-sarung kosongan Kalau menurut saya ini sarung kosongan Bisa di request nama ya Request nama yang penting sarungnya itu kosongan Atau songket tapi seperti kecubung ya Kecubung yang songket seperti GSC itu bisa dilepas di ganti nama Request nama bisa Yang penting jangan nama merek sarung ya Kasih namanya pencari janda Apa Allah alam terserah Dikasih nama terserah ya Dikasih nama hasbullah Dikasih nama innalillah terserah Tapi usahakan jangan Kalau innalillah kalau disarung gak enak ya Disarung dibawah gak enak ya Nama-nama namanya sendiri Nama istrinya nama anaknya terserah Ya bisa request Di SHD Sarung Surabaya Baik mirsa ya sebelum itu kita Ada mau khutbah sedikit ya Terkait dengan salawat kepada Rasulullah SAW Tadi dijelaskan di video sebelumnya Bahwa salawatnya Allah adalah Rahmat Salawatnya Malaikat adalah Istighfar Dan salawatnya umatnya Rasulullah adalah Salawatnya manusia ya Karena yang baca salawat itu bukan hanya umat Rasulullah Ya Umat sebelum Nabi Muhammad juga baca salawat Seperti ya bukan umat apa Seperti Nabi Nabi Adam itu kan pernah Ya dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Adam Diciptakan sudah ada Ya cahayanya itu sudah ada Ya namanya itu sudah ada Baik mirsa yang berbahagia Terdekat itu bahwa Kita ini disuruh baca salawat Kepada Rasulullah SAW Maka caranya baca salawat Sudah banyak di dalam Hadis-hadis dan juga Karangan-karangan ulama Bahwa salawat itu banyak Ada yang Sallallahu Alaihi Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu Alaihi Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu Alaihi Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Sumtudurur Ya Apa namanya itu Koshidah 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 Burda Macam-macam ya Itu Koshidah Ati Jani Juga ada Kemudian Ya itu tadi Maulidun Nabi Berjanji Ya Dan lain sebagainya Yang itu adalah salah satu Apa ya Wasilah dari ulama Untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Macam-macam Dan Kalau seperti Koshidah Koshidah itu menjelaskan Sejarah-sejarah Rasulullah Senang ketika baca Tadi malam Di rumah kami itu ada Di TVG kami mengatakan Maulid Nabi Yang baca Maulid Senang ketika paham maknanya Ya Allah Sekarangannya itu Menceritakan detail Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah Ya Itu mirsa ya Salah satu Cara untuk baca salawat Bapak Rasulullah Itu gampang Banyak ya Intinya salawat paling gampang itu Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Hari Senin pertama Dimulai dari hari Senin Ya Senin Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu Minggu Ya Selesai itu Bapakun dalam sehari itu Harus dibaca siang Bisa sore Bisa malam Bisa siang Terserah Ini harus ada Ijazahnya Bagaimana caranya Ustaz dapat ijazah Ya datang kepada Ulama-ulama Datang kepada Kiai-kiai sepuh Minta ijazah Untuk baca Salawat Dala'il itu Enak mirsa ya 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 apa Keutamannya Ya itu keutamannya Karena memang Bacaannya itu banyak Mirsa ya Saya baca salawat Ya Allah Bacakan salawat Sebagaimana Apa Sebanyak Makhluk dari Nabi Adam Sampai hari kiamat Bukan banyak Mirsa ya Banyak macam-macam Selawat Dala'il itu Oleh karena itu Itu adalah Salah satu Apa namanya Kalau bahasa populernya itu Gak paham Saya gak paham Bahasa populer itu Intinya Salah satu Cara Atau teori Bukan Cara Untuk baca salawat Kepada Nabi Muhammad Itu banyak Terserah Tentu ikut yang mana Terserah Tapi saran saya Kalau bisa cari yang Ada sanatnya Yang nyambung kepada Ulama-ulama Yang apalagi Ulamanya ini Nanti Duryah-duryah Rasulullah Keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena di dalam diri mereka Masih ada darah Dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik itu Mirsa ya Sebagai Meku Antimah Wow panjang ini Untuk kali ini Saya akan unboxing Sarung Ada tiga sarung Di sini mirsa ya Yang lain-lain warna Dan ini saya Video kan Hanya perwakilan Tidak semua Karena memang Tidak panjang Yang pertama Ini ada sarung Apa namanya ini Sarung MST Ya Bahasanya ini kosongan Tidak ada Namanya Ini Kalau mau dikasih nama Munggo Ini full sutra Ingat Bahwa sarung-sarung Seperti ini MST Seperti ini Seperti ini Macem-macem Walaupun kembangannya Sama Semuanya sama Seperti ini Ini Tidak semuanya Pas full sutra Kalau yang di depan Saya ini Ini banyak Yang full sutra Model ini Tapi tidak saya Video kan semuanya Sebagian saja Satu lah perwakilan Ini full sutra Dan ini ada Yang 50% Seperti ini ada Kemudian ada Yang misra Seperti ini ada Ada selisih harga Kalau yang kosongan Seperti ini Harganya 700an Harganya Yang full sutra Di bawahnya lagi Yang 50% 450 ribuan Atau 500an lah Pasarannya Kemudian yang misra Yang model seperti ini Persis kembang seperti ini Hanya bedanya Di Di bahannya Di bahannya Atau di kainnya Yang misra itu Harganya kurang lebih 400an Macem-macem Ya tidak sampai lah Mungkin pasarannya Seperti itu Nah intinya Kadang orang yang tertipu Itu mohon maaf ya Ini bukan Yang tertipu itu Ketika Sabli sarung Murah Bilangnya Yang menjual Full sutra Padahal tidak Full sutra Contohnya Ini Yang full sutra ini Yang model seperti ini Seperti ini Yang full sutra Contoh kembangan Dan harganya Dibilang Harganya 500 Contohnya Contoh ya 500 500 ke bawah lah Full sutra MST Atau Penenun Atau Original Terserah bahasa apa saja Penenun Atau Kosongan Atau Penerajin langsung Dan harganya 500 ke bawah Jangan percaya Kalau full sutra Seperti ini ya Jangan percaya Kalau full sutra Gak ada full sutra Yang harga segitu Sepaling murah pun BTM Itu yang full sutra Itu pas harga Di bawah Di 500 lah Gak mungkin nemu Cari sedunia Gak mungkin nemu Yang kecuali bekas Atau orang butuh uang Mungkin Dia punya sarung Butuh uang Dijual Bisa mungkin Tapi kalau masih baru Dan dari Penjual langsung Gak mungkin Ada yang harga Di bawah Atau 500 ke bawah Gak mungkin Atau harga sampai 500 Full sutra Ini seperti ini Full sutra 500 WES Mustahil Saya bahas Kalau memang Baru Kecuali orang butuh uang Ingat Kecuali orang butuh uang Bidiknya sendiri Bisa mungkin 500 Itu yang pertama Tentang ini ya Ada yang full sutra Ada yang misre 50% Ada yang misre Semudah seperti ini Motif sama ya Kecuali beda kain Dan Beda Pegangan Kalau yang full sutra Lembut Dan lebih mengkilap Ada kilap-kilapnya Apalagi kena malam Kena sinar lampu itu Ping gitu Becah Kalau full sutra itu Basah Kalau Becah Gitu Kena matahari itu Gimana gitu Kalau full sutra Di bawahnya lagi 50% Harganya 500an ke bawah lah 500an lah Harganya Harganya bisa lebih Bisa kurang Kalau yang 50% Itu ya Gak basah Mengkilap Tapi gak basah Biasalah Kemudian ada yang misres Misres itu agak kaku Ke bahannya Gak ada kilapnya Gak ada kilapnya Itu Itu Perbedaan Biar Antum maham Banyak model seperti ini Banyak Warna-warnanya ini Banyak ya Ini warnanya Macam-macam ya Warnanya ini Bisa Antum lihat Ini full sutra semua ini Full sutra semua MST ya MST full sutra semua ini Banyak disini ya Banyak Banyak Gak saya buka semua ya Perwakilan saja ini Kemudian lanjut Setelahnya ini Nah ini yang 50% Modal seperti ini 50% Ini banyak Motifnya juga Ini harganya kurang lebih 400an Pasarannya mungkin 400an lah Pasarannya bisa lebih Bisa kurang Ya Pasarannya Saya bilang pasaran Gak Kalau bisa Kalau bisa disarung Ya bisa Bisa lebih Bisa kurang Sama Ya karena ini Umum Bersaya Gak enak Kalau dijelaskan harga Kalau ingin tahu Ya langsung hubungi Nomor deskripsi Seperti ini ya Nah ini Bisa request nama Kalau Namanya Soket Kemudian ada lagi Di atasnya lagi Ini yang Songke Sama ini kosongan Bahasanya Sarung kosongan Gak ada namanya Seperti ini ya Bisa dikasih nama Bisa request Menggo Datang ke SAD Sarung Surabaya Yang dekat di Surabaya Kalau Surabaya Rata-rata yang beli itu Yang kesini itu Yang daerah Surabaya Atau ada Madura Semeneb Ada yang kesini ya Kalau ingin tahu Langsung dengan Toko SAD Sarung Surabaya Langsung datang Kesini ya Seperti ini Ini bahannya Misres Ini misres Tapi ini Walaupun misres Ini agak mahal Karena apa Karena ini full songket Songket semua Gak ada printnya Ini songket misalnya Tapi ini walaupun full misres Mengkilapnya disini Ini mengkilap Disongketnya ini Disongketnya ini Sering gitu Bersinar Bersinar Seperti ini Ini full songket Full songket Seperti ini Sarung-sarungnya Disarung Surabaya Ya mungkin itu saja Misres saya Biar gak panjang-panjang Intinya penjelasan saya ini Biar Ya Mohon maaf Ini ukurannya berapa Ini tak ukur ya Kalau ukuran yang tadi-tadi itu Yang ini-ini sebelumnya Rata-rata sama ya Rata-rata sama Dengan yang ini Ini kurang lebih 100 Lebar 106 Panjang 120 Kalau ini Model rata-rata sama Ya ada yang 19 19 Beda sedikit lah Itu saja Penjelasannya Nah kemudian Kalau ini biasanya Lebih panjang Kalau model-model ini Lebih panjang Dibandingkan yang Ini Ya Dan Belum diketahui Model seperti ini Yang Yang kosongan Seperti ini Ada yang kualitas Walaupun full sutra Ada beda-beda juga Ada yang lebih murah Ada yang mahal Apa bedanya Ya dikain Saya pernah dapat yang Ini yang bagus Tapi ini Yang model bagus Maksudnya Full sutra Kosongan Tapi bagus Ini yang ini Bagus Rata-rata Bagus lah Saya enggak Karena kami menerima Retur ya Enggak berani jual yang Denger adang itu Tampak Kan bedis Ngeradang Tembus itu Itu enggak berani Saya pernah dulu Ngambil Ya Allah Komentarnya Dari pembeli dulu Tahun Tahun 2020an Mungkin komentarnya Dari orang-orang pusing Wess lah Jangan beli Sarung-sarung yang murah Lebih baik Yang bagus Tapi Gak mahal Gak apa-apa Tapi berkualitas Ya itu Kita cukup Semoga ini Membantu Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih